Pendekar wanita baju putih jilid 4. Memang, aku pek Ili Hiapong Giyokcu. Bagaimana hendak dilanjutkan adu senjata ini Giyokcu menantang. Semua kawanan Piyoksu tak berani bergerak. Mereka sudah mendengar akan kelihayan gadis pendekar itu. Di antara mereka yang berusia tua segera menjura dan berkata lemah, mohon keputusan yang adil dari Lih Hiap Giyokcu maju menghampiri Ban Kim yang masih terlentang kaku. Ia menotok iga dan leher sikit itu untuk memulihkan jalan darahnya lalu suruh orang mengangkatnya dan memberi obat dalam. Ia sombong sekali, maka aku memberi sedikit pelajaran, maka berkumpulah kedua rombongan itu mengelilingi pek Ili Hiapong yang memandang mereka dengan wajah sungguh-sungguh. Cui, biarpun aku belum pernah bertemu dan tidak kenal dengan koai jin yang kalian sedani itu, namun ku rasa ia benar-benar seorang koai hiap yang cinta perdamaian. Memang di antara golongan sendiri mengapa mesti terbit permusuhan yang hanya mendatangkan perpecahan dan kerugian? Sebetulnya, apakah pokok persoalan yang mendatangkan pertikaian di antar kedua golongan ini Lioan menghela nafas? Untung kau datang, Lih Hiap. Kami tak sangka bahwa kaulah yang akan mendamaikan kami. Sebetulnya, yang menjadi sebab tialah bahwa kami mempunyai peraturan bahwa yang menentukan kepada setiap rombongan Piau Kiok yang lewat daerah ini untuk memberi sumbangan sebanyak 500 tel terak dengan jaminan takkan ada yang berani mengganggu. Dan pihak Tio Piau Su sama sekali menolak sumbangan ini dan menghendaki dihapuskannya sama sekali peraturan ini, benarkah bahwa Tio Piau Su sama sekali tidak mau mengeluarkan uang sumbangan? Tanya Giyok Chu kepada Tio Kiat. Bukannya kami sama sekali tidak mau menyerahkan uang sumbangan, tapi jumlah yang ditetapkan itu terlampau besar dan terasa berat bagi kami, jadi pada hakikatnya Tio Piau Su mau memberi sumbangan asalkan jumlahnya jangan terlalu besar, jawabnya. Kemudian Giyok Chu bertanya kepada Lih Hiap. Dan, apakah jumlah sumbangan yang terdapat dalam peraturan itu tak dapat dirobah sedikitpun merah wajah Lih Hiap? Bagi kami sih tidak berani menetapkan, tapi jumlah itu telah ditetapkan oleh Kho Ai Hiap. Kami hanya melanjutkan saja, aku harap Cui suka saling mengalah. Memang pemungutan sumbangan itu adil juga, karena hendaknya Tio Piau Su ingat bahwa para hohan di Kiciu menjamin keamanan barang-barangmu yang lewat, dan untuk itu harus disediakan uang guna membiayai mereka yang menjaga. Pula, di Kiciu diadakan usaha untuk menarik golongan rimba hijau, perampok, dan mengembalikan ke jalan benar dengan memberi pekerjaan sebagai penjaga keamanan. Tentu saja untuk biaya usaha ini harus ada sumbangan dari para dermawan dari para Piau Su yang lewat di daerah itu. Tapi sebaliknya, Liok Eng Hiong yang mengetalai usaha itu pun hendaknya memungut sumbangan dengan sukarela, tidak baik kalau ditetapkan jumlahnya hingga sifatnya seakan-akan paksaan baik Tio Kiat maupun Liok An mendengarkan urayan adil itu dengan tunduk. Mereka diam-diam merasa kagum kepada gadis muda belia ini yang ternyata mempunyai pandangan-pandangan luas dan pikiran sehat. Nah, sekarang aku mohon diri. Harapan saja Jiwi suka ambil jalan tengah dan menyelesaikan urusan ini dengan damai. Dan bila Kuai Hiap datang, tolong sampaikan hormatku dan kagumku padanya. Setelah berkata demikian, Giok Chu menjura memberi hormat kepada semua orang, lalu ia cemplak kudanya pergi dari situ, diikuti pandangan macu kedua rombongan itu. Giok Chu kembali ke hotelnya dan tidur. Pada keesokan harinya ia tinggalkan hotel setelah terpaksa menerima kiriman beberapa potong emas untuk bekal dari Liok An. Karena tidak mempunyai tujuan tertentu Giok Chu larikan kudanya menurut jalan besar. Setelah keluar dari kota, ia kaburkan kudanya. Mengingat perbuatannya semalam, hatinya menjadi gembira dan ia kaburkan kuda sambil tersenyum-senyum seorang diri. Matahari telah naik agak tinggi, memuntahkan cahaya kuning keemasan di permukaan sawah ladang. Kaum tani yang berangkat ke sawah dengan cangkul di pundak berjalan dengan paras berseri, sedangkan beberapa orang anak-anak mengiring kerbau dengan bersendau riang. Burung-burung pagi berkecau ramai di sepanjang jalan di mana ditumbuhi pohon-pohon yang rindang daunnya. Giok Chu perlambat jalan kudanya ketika melewati para kaum tani yang memandangnya dengan heran. Memang agak mengherankan dan jarang terjadi seorang gadis cantik dan muda berkuda seorang diri di pagi hari lewat jalan itu. Apapula ketika mereka melihat gagang pedang yang tergantung diinggang Giok Chu, mereka makin heran dan kagum. Tiba-tiba Giok Chu mendengar tiupan suling. Ia menghentikan kudanya dan mendengarkan. Suling itu ditiup oleh seorang anak laki-laki berusia paling banyak 14 tahun. Tilpannya bagus dan nyaring sedangkan lagunya bersemangat. Karena anak itu duduk di punggung kerbaunya dan berada di depan Giok Chu, maka dia tidak melihat ada seorang gadis sedang memandangnya dari belakang. Kerbaunya berjalan malas-malasan sambil lulurkan kepala ke bawah untuk makan rumput di kiri kanannya. Setelah lagu yang ditiupnya habis, anak itu bernyanyi. Suaranya sumbang dan parau, tapi kata-kata nyanyian itu membuat Giok Chu terkejut dan heran. Ia perhatikan kata-kata nyanyian yang berbunyi seperti berikut. Pedang di tangan kiri pit dan kertas di tangan kanan menjelajah rimba raya menurun jurang mendaki gunung langit suam muram bumi hitam gelap kotor pedang dan pit tak berguna biarlah pedangku tumpul berkarat. Biarlah pitku kering tak bertinta. Ini bukanlah sembarang lagu. Giok Chu majukan kudanya sambil berpikir heran. Penggubah lagu ini tentulah seorang gagah atau seorang pandai yang kecewa dan putus asa melihat keadaan negeri yang makin kacau. Hi, adik yang baik, tegurnya kepada anak laki-laki yang segera berpaling memandang. Ternyata ia mempunyai sepasang metu yang bening dan mengandung kejujuran. Kalau semua orang di jalan tadi heran melihatnya, anak ini memandangnya tak acuh bagaikan menganggap keadaan Giok Chu itu biasa saja. Adik yang baik nyanyianmu indah sekali. Dari siap kau belajar nyanyian ini aku tidak belajar kepada siapa juga, jawabnya. Aha, jangan bohong, adik. Apa kau mau bilang bahwa lagu itu buah karanganmu sendiri? Ingat, membohong bukanlah watak laki-laki bukankahkah seorang jantan siapa berani bilang aku bukan seorang jantan. Tiba-tiba anak itu turun dari punggung kerbaunya dan berdiri dengan dada terangkat. Sikapnya sungguh garang dan gagah hingga mau tak mau Giok Chu tersenyum. Tidak ada yang menyangka demikian. Aku anggapkah seorang jantan sejati, jantan kecil. Orang yang dapat menyanyikan lagu seperti yang kau nyanyikan tadi tak dapat tidak tentu seorang jantan. Wajah anak itu berseri girang dan sikapnya menjadi ramah. Yang menyanyikan ini adalah koai hiap. Aku hanya mendengar saja ia bernyanyi siang malam di gubuknya hingga aku menjadi hafal kata-kata dan lagunya, lagi-lagi buengcu si tanpa bayangan. Hati Giok Chu ingin sekali melihat orang yang dikenal di mana-mana itu, siapakah buengcu koai hiap ini? Mari antar aku ke gubuknya ia membujuk anak itu. Anak itu geleng kepala. Ia telah pergi sebulan yang lalu, kemana perginya anak itu angkat pundak. Siapa tahu. Tak seorang pun pernah tahu akan pergi atau datangnya. Ia bebas lepas bagaikan burung di udara, pergi dan datang sesukanya. Giok Chu menjadi kecewa, tapi ia ingin tahu lebih jauh. Bagaimana romen mukanya anak itu tersenyum sambil memandangnya penuh pertanyaan. Giok Chu merah mukanya lalu menambahkan, ia tentu sudah tua bukan? Romen mukanya menakutkan kini anak itu tertawa geli. Kau anggap koai hiap menakutkan. Ah, ia seorang yang masih muda, mukanya tampan, gerak-geriknya halus hatinya baik. Tapi semua orang tunduk padanya, Giok Chu sangat tertarik tapi untuk menanya lebih jelas lagi ia merasa malu kalau-kalau dicurigai anak itu. Biarlah kalau ia sedang berada di sini, lain kali aku datang mengunjunginya, akhirnya ia berkata sambil cemplak kudanya lagi. Sia-sia saja ia paling takut bertemu dengan gadis cantik. Apakah kamu Giok Chu membentak marah karena mengira anak itu mempermainkannya? Benar, aku tidak dusta. Pernah ada seorang nona mencarinya, tapi ia segera lari pergi seakan-akan ketakutan Giok Chu merasa aneh. Kemudian ia keluarkan sepotong perak dan lempar ke arah anak itu yang diterimanya dengan senyum girau. Kemudian Giok Chu larikan kudanya. Ketika kudanya lari sejauh belasan lidari tempat itu, ia memasuki sebuah hutan. Hatinya agak gentar melihat betapa hutan itu sangat liar dan gelap. Tapi ia tetapkan hati dan larikan terus kudanya. Ketika ia sampai di sebuah tempat di mana banyak tumbuh rumput alang-alang, tiba-tiba kudanya berhenti dan angkat kedua kaki depannya sambil meringkik ketakutan. Dari jauh terdengar geraman harimau yang menggetarkan hutan itu. Giok Chu cepat loncat dari keduanya dan cabut pedang. Hatinya bergebar. Belum pernah ia melawan harimau, tapi dengan pedang di tangan ia tidak merasa takut. Ia menanti agak lama belum juga muncul. Hal ini membuat ia marah karena ia merasa dipermainkan. Haruskah ia berhenti saja di situ menanti munculnya raja hutan itu? Pikiran ini membuat ia nekat ia segera menuju ke arah tempat di mana terdengar geraman tadi. Tiba-tiba terdengar harimau menggerung hebat dan rumput alang-alang jauh di depannya bergerak-gerak seakan-akan di situ ada dua makhluk bertempur hebat. Sekali lagi harimau itu menggereng hebat tapi kali ini disusul oleh suara laki-laki bernyanyi, langit selamburah bumi hitam gelap kotor pedang dan pit tak berguna biarlah pedangku tumpul berkarat nyayarlah pitku kering tak bertinta giokcu. Terkejut ini adalah lagu yang dinyanyikan anak petani tadi. Siapakah yang bernyanyi di depan itu? Ia segera lari ke arah tempat itu, tapi yang didapatnya hanya rumput alang-alang yang rusak terpijak dan bekas-bekas perkelahian hebat, sedangkan di sana-sini tercecer darah. Ia loncat mengejar ketika mendengar suara berkeresekan jauh di depannya. Untuk sekejap mati ia melihat tubuh belakang seorang yang berbaju biru. Orang itu dipundaknya tergantung bangkai seekor harimau yang besar. Hati giokcu berdebar dan tak terasa pula ia berteriak memanggil, Engkotian In tapi sekali berkelebat bayangan orang lenyap dari pandangan, giokcu kerahkan ilmu larinya mengejar, tapi ia tak melihat lagi bayangan orang itu. Ia menjadi bingung dan tiba-tiba saja ia bersedih sekali. Sambil lepaskan tubuh duduk di atas rumput, ia menangis terseduh-seduh dan gunakan ujung baju menutupi mukanya. Setelah agak lama menangis, akhirnya ia dapat juga tenangkan hati dan pikirannya, lalu ia teringat kembali kepada orang tadi. Benarkah dugaannya? Benarkah orang itu so Tianyin? Memang potongan tubuhnya sama, warna bajunya pun biru. Tapi sayang ia tak dapat melihat wajahnya. Tianyin atau bukan, ia kagum sekali akan kepandayan orang. Sekejap saja ia dapat membunuh seekor harimau sebesar itu dan dengan memanggul harimau ia dapat bergerak secepat itu. Padahal biasanya Gyokcu jarang kalah dalam hal berlari cepat. Tapi kali ini ia tak berdaya sama sekali. Sekali berkelebat saja orang itu telah lari jauh dan tak tampak pula. Dengan hati berat dan pikiran kecewa Gyokcu menghampiri kudanya dan naik ke punggung kudanya dengan berlahan. Lalu ia kedut kendali kudanya dan melanjutkan perjalanannya. Begitu lama ia jalankan kudanya, tiba-tiba dari belakang terdengar suara kaki kuda berlari cepat dibarungi suara teriakan keras, nonah yang di depan, tunggu biarpun orangnya belum tampak dan suara kaki kuda masih jauh, namun suara teriakannya terdengar jelas dan nyaring hingga hati Gyokcu berdebar. Tenaga dalam orang itu betul-betul tidak boleh dibuat permainan. Ia tahan kudanya dan balikan kuda itu untuk menanti datangnya orang yang berteriak menahannya. Tak lama kemudian datanglah orang yang dinantinya. Ia bukan lain adalah si Ket Ban Kiam yang datang berkuda di sebelah kudanya tampak seorang saikong dengan rambut panjang menutup muka dan leharnya berlari cepat. Hebat adalah kepandaian saikong itu. Biarpun kuda sebagai makhluk yang pandai berlari pesat, ternyata kedua kaki saikong itu dapat mengimbangi bergeraknya empat kaki kuda itu. Agaknya saikong itulah yang berteriak tadi. Gyokcu berlaku waspada dan ia coba tenangkan hatinya. Eh, kiranya kau yang menyusul. Ada keperluan apakah tanyanya dengan suara acuh? Ban Kim memandannya dengan muram, lalu ia perkenalkan dengan saikong itu. Lihiyap, ini adalah susioku bernama Gantin Chu. Susiok, inilah dia Pek Ilihyap. Seperti yang Teo Chu ceritakan tadi, saikong itu gunakan sepasang matanya yang merah memandang Gyokcu dengan tajam, kemudian ia tertawa terbahak-bahak memperlihatkan isi mulutnya yang kosong tak bergigi. Kukira Pek Ilihyap adalah siluman wanita yang berkepala tiga berlengan enam tidak taunya seorang gadis cantik jelita yang berkulit halus putih. Ha, ha, ha Giyokcu marah sekali, ia loncat turun dari kudanya dan menuding kepada si Kate sambil memaki. Eh, Kate, apa maksudmu menyusul aku membawa-bawa orang yang miring otaknya ini nona kecil? Jangan kau lancang mulut saikong itu berkata mengancam. Ingatkah kau beberapa bulan yang lalu di kota Titli telah membunuh seorang muridku bernama Chulok Ah, jadi penjahat Chulok itu adalah muridmu? Pantas kalau begitu, kejahatannya telah bertumpuk-tumpuk. Di kota Titli ia telah banyak melakukan perampokan, pembunuhan, perkosaan, maka sudah sepantasnya diaku bunuh Hektometer, Hektometer, ngoceh sonaknya. Dan malah tadi kau telah hinakan Ban Kim, keponakanku ini, siapa suruh ia berlaku sombong dan agulkan kepandainya yang tak seberapa itu Giyokcu menjawab tabah. Kau memang sombong, pek, ili hiap. Tapi mengingat kau masih sangat muda dan pula bahwa kau sangat cantik, juga karena aku pernah kenal baik dengan Ong Ceng E, ayahmu, maka biarlah kau ku beri ampun. Tapi kau harus berlutut dan mengangguk tiga kali padaku dan berjanji bahwa lain kali kau takkan berani lagi mengganggu anggota KWI sampai barulah aku akan beri ampun kepadamu, tentu saja Giyokcu marah sekali. Ia tahu bahwa Saikong ini lihai karena ia dapat menduga bahwa Gan Tin Chu tentulah Su Heng atau Sute dari Hoan Tin Chu yang pernah mengacau di pesta ayahnya dan bertanding melawan So Tian In dulu. Tapi jangankan baru orang seperti Gan Tin Chu, biarpun seratus kali lebih lihai juga, tidak sudi ia harus berlutut minta ampun. Lebih baik ia mati daripada terhina macam itu. Maka dengan muka merah ia cabut pedang dan sabuk suteranya lalu maju menantang, Saikong Jahanam. Kau kira aku takut padamu. Majulah biar kau kuantar menyusul muridmu yang rendah itu ke neraka gantian Chu tertawa aneh untuk menunjukkan kemurkaannya. Ia cabut sebatang tongkat berwarna hitam yang terselip di pinggangnya. Kalau kau begini sombong dan berkepala batu, jangan anggap aku keterlaluan kalau aku paksa kau berlutut sehabis berkata demikian tongkatnya bergerak menyambar. Giyok Chu gerakan pedangnya menangkis tapi hampir saja pedangnya terlepas dari pegangan karena tongkat itu ternyata terbuat daripada baja yang berat dan digerakan oleh tangan yang kuat pula. Melihat pedang nona itu terpental oleh sambaran tongkatnya, Saikong itu tertawa menyindir dan teruskan serangannya. Giyok Chu berkelit ke samping lalu gerakan sabuk suteranya menyambar leher orang. Ia bermaksud membelit leher Saikong itu dan menyendalnya sampai roboh. Tapi sayang Saikong itu meniup dengan mulutnya sambil berseru keras dan ujung sabuknya ternyata dapat tertiup pergi. Sekali lagi Giyok Chu merasa terkejut dan tahu bahwa kepandayan Saikong ini masih jauh berada di atasnya. Akan tetapi ia tidak mau menyerah kalah. Dengan kertak gigi, ia keluarkan kepandayan turunan ayahnya dan mainkan pedang di tangan kanan serta sabuk sutera di tangan kiri dengan cepat hingga kedua senjata itu bergulung-gulung merupakan dua sinar yang menyerang lawannya. Tapi tongkat gantin culihai sekali. Dengan goyangan perlahan saja semua serangan pedang Giyok Chu dapat dipunahkan. Perlahan tapi pasti bayangan tongkatnya makin melebar dan menekan pedang dan sabuk sutera Giyok Chu yang telah terdesak hebat. Hanya kenekatan dan ketabahan gadis yang pantang menyerah itulah yang membuat Giyok Chu bertahan sampai 50 jurus lebih. Pada saat gadis itu telah terdesak mundur sampai ke bawah pohon syung tun, tiba-tiba tongkat gantin cu menyerang hebat ke arah kepala gadis itu. Giyok Chu gunakan pedang M menangkis dan berbareng tangan kirinya sabetkan sabuknya ke arah pinggang lawan. Tapi gantin cu tangkap ujung sabuk itu dengan tangan kiri dan secepat kilat kaki kanannya bergerak menendang ke arah lutut Giyok Chu sambil berseru dibarengi tertawa. Berlututlah kau gadis sombong Giyok Chu merasa bahwa kali ini ia takkan dapat pertahankan diri lagi. Tongkat yang menyambar kepalanya dapat ditangkis dengan pedang. Tapi betotan sabuknya oleh tangan kiri saikong itu membuat kuda-kudanya tergempur dan ia tak mungkin dapat menghindarkan diri dari tendangan kilat itu. Ia hanya meramkan mat menanti datangnya tendangan dan bertekad dalam hati takkan berlutut, kalau perlu biar jatuh pun ia akan usahakan miring dan tidak menghadap kepala saikong itu. Tapi pada saat itu ia mendengar gantin cu berteriak keras menahan sakit. Giyok Chu cepat buka matanya dan hampir tak dapat percaya pandangan matanya sendiri. Gantin cu pegang-pegang kaki kanannya yang dipakai menendang tadi karena betis kaki itu telah mengucurkan darah dengan hebat. Saikong itu marah sekali dan bergerak hendak menubruknya, tetapi tiba-tiba saja tubuh saikong itu bagaikan terbawa angin dan terlempar ke belakang. Gantin cu berteriak-teriak lebih hebat dari tadi dan kini ia pegang pundak kirinya yang mengeluarkan darah hingga tangan kirinya menjadi lemas. Kali ini saikong itu memandang ke arah Giyok Chu dengan matlah, terpentang lebar dan penuh keheranan. Kau gunakan ilmu seluman. Baiklah, pek Ili Hiap, kali ini aku mengaku kalah, tapi kalau kau memang wanita gagah, datang kekuyesan. Kalau kau berani datang, di sana kita bertempur mengadu jiwa kau gunakan akal bulus untuk diberi kesempatan lari Giyok Chu menyindir. Baiklah, kau larilah dan bawalah si Kate ini pergi dari sini pula. Tentang mampir kekuyesan, kalau kebetulan aku lewat, tentu aku akan lihat-lihat gunungmu itu. Ku Gautin Chu menyarat kaki kanannya dan dengan bantuan Ban Kim ia naik ke punggung kuda si Kate, hingga kini saikong itulah yang naik kuda sedangkan Ban Kim menuntun kuda sambil berjalan perlahan. Mereka pergi sambil bersungut-sungut diikuti gelak tawa Giyok Chu. Setelah mereka pergi jauh, Giyok Chu berpaling sambil berteriak memanggil, Ingkong, Chuan Penolong, keluarlah agar aku dapat mengaturkan terima kasihku ia memanggil berkali-kali dengan mengharap munculnya Tianin yang diharap-harapnya, tapi tak seorang pun menjawab. Tiba-tiba dari tempat jauh ia mendengar suara nyanyian, pedang di tangan kiri pit dan kertas di tangan kanan menjelajah rimba raya menurun jurang mendaki gunung. Giyok Chu mendengarkan lagu itu dengan bengong dan sekali lagi tak terasa air matanya jatuh turun menitik di sepanjang kedua pipinya. Mengapa Ko Ai Hiap tidak mau bertemu dengannya? Bukankah Ko Ai Hiap ini so Tianin? Apakah Tianin masih menaruh dendam dalam hati karena urusan ibunya, karena urusan ibu mereka yang bermusuhan? Ah, nasib, dan sekali lagi dalam hati Giyok Chu merasa hatinya hancur hingga tak terasa pula ia menghampiri kudanya lalu sadarkan kepalanya di leher kuda. Kedua tangannya merangkul leher itu dan ia menangis terisak-isak. Kudanya agaknya mengerti akan kesedihan nona penunggangnya, beberapa kali kuda itu palingkan mukanya dan dengan lidahnya ia menjilat tangan Giyok Chu sambil perdengarkan suara rintihan perlahan. Setelah puas menangis, Giyok Chu naiki kudanya dan jalankan kudanya perlahan. Hari telah sore ketika akhirnya ia keluar dari hutan yang panjang itu. Melihat udara luar agak lega lah hatinya dan pikirannya tak segelap tadi. Ia pun merasa sangat lapar dan teringat bahwa semenjak pagi tadi ia belum makan apa-apa. Hayo kudaku yang baik, kita cari makanan katanya kepada kudanya sambil ke perak kuda itu. Dengan cepat empat kaki kuda itu bergerak dan membalap hingga Giyok Chu mendengar angin bersiutan di pinggir kedua teliganya. Tak lama kemudian ia melihat sebuah kelenteng tua di pinggir jalan. Bau asap masakan yang sedap membuat perutnya makin terasa lapar dan terpaksa ia belokan kudanya ke halaman kelenteng itu karena tak dapat menahan lapar lebih lama lagi. Ia ikatkan kendali kuda di pohon dan mengetuk pintu. Di luar dugaannya, yang membuka pintu kelenteng bukanlah seorang Hwasyo atau Niko, sama sekali bukan golongan pendepa, tapi ia adalah seorang laki-laki tinggi besar yang berewokan. Aku hendak bertemu dengan pendepa kelenteng ini, kata Giyok Chu ragu-ragu. Orang itu memandang tajam lalu tertawa. Bukankah Nona hendak mencari makanan Giyok Chu terkejut dan bercuriga? Nona jangan curiga atau cemas. Aku dengan tiga orang saudaraku juga tamu. Kelenteng ini kosong tidak ada penghuninya. Kami berempat pun merasa lapar dan berhenti di sini untuk masak makanan. Kalau Nona sudi, silahkan makan bersama kami, Giyok Chu hendak menolak, tapi perutnya tak tertahan lagi laparnya. Orang itu tahu akan keragu-raguannya, maka sambil tersenyum dan mengerling ke arah pedang di pinggang Giyok Chu, ia berkata pula, Nona, tak usah khawatir, aku lihat Nona membawa-bawa pokiam, tentu Nona ahli silat, jadi kita masih segolongan. Kami pun penjual silat dan obat yang berkeliling, maka tenanglah hati Giyok Chu. Ia menjurah dan berkata, maaf kalau aku mengganggu, dan jika cuan sudi menolong, aku haturkan banyak terima kasih. Orang berewokan itu mengucapkan kata-kata merendah lalu ia persilahkan gadis itu memasuki ruangan belakang. Benar saja di ruangan itu terdapat tiga orang laki-laki lain yang duduk mengelilingi meja sambil menghadapi empat macam masakan daging rusa yang masih mengepulkan uap dan berbau sedap. Tiga orang itu heran sekali melihat saudara mereka membawa seorang gadis cantik, tapi setelah diberitahukan bahwa gadis itu adalah seorang tamu yang hendak sama-sama makan, mereka dengan ramah mempersilahkan Giyok Chu ambil tempat duduk. Gadis itu merasa berterima kasih sekali. Dengan segera mereka mulai makan. Setelah habiskan semangkok daging rusa, Giyok Chu merasa laparnya berkurang dan kegembiraannya kembali serta kecurigaannya lenyap. Ia perhatikan keempat orang itu yang tampaknya bertubuh kuat dan bersikap gagah. Cuan sekalian yang berjualan lebih dulu, apakah bertemu seorang berbaju biru? Tanyanya. Berbaju biru? Ah, semenjak siang tadi kami tak berpertemu dengan seorang pun, Nona. Siapak orang yang kau maksudkan itu baiklah ku beritahukan saja, barangkali mereka kenal, pikir gadis itu. Maka ia lalu berkata dengan suara biasa, Ah, dia bueng Chuko Ai Hiap, orang yang termuda ketika itu sedang minum arak. Mendengar nama ini ia terbatuk hingga arak di mulutnya tersemprot keluar lagi, tapi ketika kawannya tak memperhatikannya karena mereka semua memandang ke arah Giyok Chu dengan metle, terbelalak dan hampir berbarang mereka bertanya, Dimanakah kau Ai Hiap berada? Adakah mereka di sini? Mereka lalu memandang ke kanan kiri seperti orang ketakutan. Giyok Chu merasa heran dan tersenyum melihat sikap mereka. Tidak, ia tidak berada di sini. Kalau ia berada di sini, tentu ia menjumpaiku, empat orang itu kelihatan lega dan kini mereka memandang kepada Giyok Chu dengan pandangan curiga dan segan. Berkali-kali yang berwok dan menyambut Giyok Chu tadi memandang ke arah pedang gadis itu. Kemudian mereka tuang arak di mangkok Giyok Chu dan persilahkan gadis itu meminumnya. Biarpun Giyok Chu tidak begitu suka arak tapi karena ia telah mengalami perasaan yang menekan perasaan di hari itu dan lagi karena orang-orang ini telah berlaku baik kepadanya, maka tak baiklah kiranya kalau ia menolak. Ia angkat mangkok itu ke mulutnya, tapi sebelum mangkok menempel di bibirnya, tiba-tiba saja mangkok itu memperdengarkan bunyi ting dan terloncat lalu terlepas dari pegangannya. Arak dari mangkok itu tumpah dan membasahi pakaiannya. Empat orang itu tiba-tiba loncat dan cabut gelolok dan pedang masing-masing kemudian tanpa banyak bicara lagi mereka menyerang Giyok Chu. Alangkah kagetnya gadis itu tapi ia tetap waspada. Sekali loncat saja ia sudah berada di ruang tengah, kemudian dengan dua kali loncatan ia sudah berada di luar kelenteng, berdiri di halaman kelenteng dengan pedang dan sabuk sutera di tangan. Empat orang itu memburu dengan garangnya. Giyok Chu pedangnya dan berkata, Tahan dulu. Sebenarnya apa kehendak kalian? Mengapa kalian memusuhi aku si berwok? Berkata singkat, Serahkan saja buntelan dan pedangmu, kami akan pergi dengan aman. Biarlah itu kau anggap pembayar makanan, Eh, eh, jadi diam-diam kalian berempat ini bangsa perampok kecil? Sungguh tak tersangka. Tak heran kalian takut mendengar nama Koai Hiap. Jangan banyak cerwet. Serahkan barangmu berandang itu berkata lagi agaknya mendengar namanya saja sudah membuat ia ngeri terhadap Koai Hiap. Giyok Chu tertawa kecil. Enak saja kau bicara. Mau barang-barangku? Tapi ternyata kepandayan mereka biasa saja hingga dengan sabuk sutranya Giyok Chu dapat kocar-kacirkan mereka dan dalam beberapa puluh jurus saja mereka telah terlempar atau terbetot lepas oleh gerakan sabuk sutra Giyok Chu yang lihai. Giyok Chu gunakan sabuknya menyabet dan melibat kaki mereka hingga sekali dibetot tubuh mereka bergulingan di tanah. Mereka segera berlutut meminta ampun. Giyok Chu tertawa geli. Ha, perampok-perampok kecil yang rendah. Biarlah nonamu ampunkan kalian hari ini karena kalian hari ini telah berlaku baik dan memberi makan padaku. Biarpun aku tahu kini di dalam arakmu itu tentu ada obat atau racun, bukan mereka tidak mampu menjawab, hanya mengangguk-anggukan kepala memohon ampun. Ketahuilah bahwa aku pek ini hiap tak suka balas budi orang dengan pembunuhan, nah, kalian pergilah empat orang itu pungut senjata mereka lalu lari terbirik-birik. Giyok Chu kembali ke ruang dalam ia teringat sesuatu. Segera ia tuang sisa arak dari guci ke dalam mangkok dan cabut tusuk kondenya yang terbuat dari perak asli. Ia celupkan ujung tusuk konden itu ke dalam arak dan merendamnya beberapa lama kemudian diangkatnya kembali. Ternyata ujung tusuk kondenya telah berwarna hijau ke hitam-hitaman. Giyok Chu merasa ngeri dan bersyukur telah dapat terhindar dari bahaya. Sekali lagi ia tertolong dengan Kera bersemunyi. Ia merasa yakin bahwa yang menolongnya pasti bukan lain ialah Bu Eng Chuko Ai Hiap itu orang aneh yang Kera kerjanya pun aneh dan berahasia. Ia kini dapat menduga bahwa mangkok arak di tangannya tadi tentu telah pecah oleh senjata rahasia kecil. Mengingat kembali pengalaman-pengalamannya ia menghela nafas. Nyata sekali bahwa kepandaian silat tinggi saja masih belum menjami keamanan seseorang. Tadi hampir saja ia menjadi korban empat perampok kecil yang tak berarti kepandaiannya. Selain kepandaian silat, ia butuh pula pengalaman yang dapat membuat ia berlaku waspada dan hati-hati. Tiba-tiba ia teringat akan sesuatu hal. Rasanya tidak mungkin kalau kelenteng ini kosong karena keadaannya masih bersih. Pula bagaimana empat orang perampok tadi dapat masak daging rusa? Dari mana mereka dapat bumbu-bumbu dan alat untuk masaknya? Memikir sampai di sini Giyokcu segera lari ke ruang belakang dan mulai memeriksa kamar-kamar di belakang kelenteng itu. Betul saja, dalam sebuah kamar gudang ia dapatkan tiga orang pendeta yang sudah tua dan bertubuh lemar-rebah dengan kaki tangan terikat dan mulut tersumbat. Segera ia lepaskan ikatan mereka dan dengan ringkas ia tuturkan bahwa keempat penjahat itu telah diusirnya. Empat perampok itu ternyata telah merampok kelenteng itu dan membuat tiga penghuni kelenteng tak berdaya. Kemudian mereka sengaja menanti kalau-kalau ada orang lewat di situ. Kebetulan sekali Giyokcu yang lewat hingga kejahatan mereka terbasmi. Tiga orang itu mengaturkan terima kasih yang ditolak oleh Giyokcu dengan merendah dan gadis itu bahkan minta tolong untuk lewatkan malam di kelenteng itu. Tentu saja petapa-petapa itu menerimanya dengan senang hati. Pada keesokan harinya, pagi-pagi Giyokcu telah berkemas untuk melanjutkan perjalanannya. Ia mencari pendeta-pendeta di ruang belakang, kepada mereka ia mengaturkan terima kasihnya, kemudian ia tanyakan jalan. Kepala pendeta memberitahu padanya bahwa jalan yang menuju ke utara itu akan bercabang, yang kiri menuju ke kota Siong Ek dan yang ke kanan menuju ke kota Heitin. Kalau Nona hendak merantau, lebih baik Nona pergi ke Siong Ek saja, karena selain di situ lebih banyak terdapat pemandangan-pemandangan indah, juga pada waktu ini di kota Heitin tidak aman, tidak aman? Apakah di situ terganggu oleh perampok tanya Giyokcu? Bukan perampok biasa, tapi lebih tepat disebut siluman, pendeta itu menjawab dengan sikap takut. Beberapa orang kota Heitin pergi mengungsi dan yang lewat di sini semua membawa cerita yang menyeramkan, apakah yang terjadi tanya Giyokcu bertanya. Telah hampir sebulan di kota ini berjangkit semacam penyakit hebat. Tapi yang selalu menjadi korban adalah anak-anak bayi atau anak-anak gadis yang cantik. Orang tidak tahu bila terjadinya, tapi tahu-tahu orang melihat seorang gadis cantik atau seorang anak bayi telah mati di dalam kamarnya dalam keadaan yang menyeramkan. Lebih-lebih anak bayi perutnya telah dibelek dan jantungnya lenyap dicuri. Giyokcu rasakan bulu tengkutnya berdiri dan ia merasa ngeri dan serem. Ia pandang pendeta itu dengan sangsi. Memang kabar ini luar biasa dan sukar dipercaya, pendeta itu menyambung. Tapi bagaimana juga dengan adanya bukti banyak orang lari mengungsi dari kota Heitin, pasti di sana terjadi apa-apa yang hebat dan menyeramkan. Maka lebih baik Nona jangan menuju ke kota yang sedang dilanda malapetaka itu, tapi pendeta itu tidak kenal dan tidak tahu akan keberanian gadis itu. Kalau ia tidak ceritakan hal yang seram-serem dan aneh-aneh itu mungkin Giyokcu akan tertarik bujukannya dan pergi ke Siong'e. Tapi kini setelah mendengar berita itu, biarpun dilarang adanya Giyokcu takkan mundur untuk menyaksikan sendiri keadaan yang ganjil itu. Selain daripada keingin tahu ini, ia pun merasa penasaran dan marah sekali. Tidak adakah orang-orang gagah di kota itu untuk basmi kejahatan itu tanyanya penasaran. Pendeta itu geleng-geleng kepala dan menghela nafas. Itulah yang celaka. Guru-guru silat dan paranghiong sudah berusaha membasminya tapi apakah daya orang-orang gagah melawan siluman? Akibatnya tiga guru silat binasa. Karena itu sampai sekarang iblis itu masih terus meraja lelah, hawa marah yang bergelora dalam dada Giyokcu tak dapat tertahan lagi. Matanya berapi-api hingga pendeta itu menjadi takut. Aku harus basmi iblis itu Giyokcu berkata keras lalu lari keluar dan cempak kudanya, tinggalkan pendeta yang berdiri dengan tubuh gemetar sambil berkali-kali mengecapomi tohut setelah bedal kudanya beberapa lama, benar saja Giyokcu bertemu dengan jalan simpang kanan-kiri. Tanpa ragu-ragu lagi Giyokcu belokan kudanya ke kanan, menuju ke kota Heitin, kota yang sedang diganggu siluman itu. Setelah balapkan kudanya kira-kira 30 li jauhnya, Giyokcu tiba di pinggir sebuah kota. Tembok yang mengelilingi kota itu berwarna merah dan tidak berapa tinggi. Pintu tembok terpentang lebar. Benar saja, kota itu tampak sunyi. Di antara 10 buah toko yang buka hanya 2-3, kebanyakan menutup tokonya. Di jalan-jalan yang kelihatan hanya laki-laki yang membekal senjata dan wanita-wanita tua. Tak kelihatan seorang perempuan muda atau perempuan yang menggendong bayi. Benar-benar merupakan kota mati. Ketika Giyokcu jalankan kudanya memasuki kota itu, semua orang yang melihatnya menjadi heran dan memandangnya dengan mulut ternganga, tapi gadis itu tak hiraukan semua pandangan itu, lalu terus saja mencari kamar di sebuah penginapan. Baru saja ia memasuki kamarnya, pelayan hotel memberitahukan bahwa di luar ada Koaloya ingin berjumpa. Siapakah Koaloya itu? Tanyanya. Koaloya adalah guru silat yang paling ternama di kota ini, Giyokcu lalu keluar dan menyambut tamunya di ruang tengah. Setelah memperkenalkan diri, guru silat Shikwa itu lalu berkata dengan halus, Nona, agaknya Nona orang asing di sini. Sebetulnya, tadi ketika Nona masuk kota ini kami sudah hendak memberitahu agar Nona dapat lewati saja kota kami yang terkutuk ini. Tapi melihat bahwa Nona membawa pedang, kami rasa Nona adalah seorang ahli yang dapat diajak bicara segolongan. Ketahuilah Nona bahwa kota ini sedang terganggu oleh iblis penggangguan Nita Giyokcu menyambung sambil tertawa. Aku sudah mendengar tentang hal itu, Shon Kwa, dan justru karena itulah maka aku datang ke kota ini, mendengar kata-kata yang Jumawa ini Kwa Suhu memandang ke arah gadis itu. Nona, betapapun tinggi ilmu kepandayanmu, tapi tahukah kau betapa lihainya siluman yang mengganggu kota ini? Harap kau jangan main-main dengan jiwa dan lebih baik menyingkirlah dari sini sebelum terlambat aku tidak takut. Pertama, aku ingin melihat bagaimana macam iblis itu, kedua aku tak percaya bahwa ia adalah siluman, ku rasa ia adalah siluman biasa, adakah manusia, bagaimana jahat pun ia tega memblek perut bayi-bayi untuk mengambil jantungnya kembali Giyokcu bergidik mendengar ini dan pada saat itu Giyokcu berseru, awas seluruh tangannya menyambut sebatang piaw yang menyambar ke arah leher orang syikwa itu. Ketika tangannya menyambut barang itu, Giyokcu merasa betapa besar tenaga orang yang menyambitnya, lebih-lebih ketika ia melihat bahwa piaw itu bukan lain hanyalah sebatang kayu basah bangsat. Jangan lari Giyokcu berseru dan loncat ke atas genteng, di mana ia celingukan mencari-cari. Tapi tak tampak bayangan seorang pun. Ia loncat turun kembali, disambut oleh guru silat syikwa itu yang kini berwajah girang. Syukur kau keburu menolong, lihiap. Ternyata kepandaianmu cukup tinggi. Kalau begitu marilah kita bersama kawan-kawan coba membasmi siluman ini. Guru silat itu melihat kepandaian Giyokcu, tiba-tiba menjadi tabah dan semangatnya timbul kembali. Tapi diam-diam Giyokcu sangsi adakah ia akan sanggup melawan penjahat yang dari sambitannya saja ia tahu mempunyai kepandaian yang sangat lihai. Tapi ia tak mau menyerah begitu saja. Ia akan lawan sekuat tenaga. Baiklah saudara kuah. Mudah-mudahan saja dengan bantuan pedang dan sabuk seteraku, aku akan dapat ikut membasmi setan itu. Kata-kata ini diucapkan oleh Giyokcu dengan sejujurnya, tapi tanpa merasa ia memperkenalkan diri sendiri, karena guru silat itu memandangnya dengan metel, terbelalak lalu berkata, Lihiyap, kalau begitu kau, kau adalah pek ilihiyap Giyokcu mengangguk, dan orang syikwa yang telah lama mendengar nama pek ilihiyap yang mulai termashur, memandangnya kagum dan sikapnya menjadi ramah dan hormat. Bagaimana diaturnya untuk menempur si paman itu, Lihiyap, bilakah keluarnya siluman itu dan tahukah kau di mana tempat sembunyinya biasanya ia keluar di waktu malam, Lihiyap. Ia keluar dengan berterang karena suara ketawanya yang menyeramkan terdengar sampai di mana-mana. Suara ketawa itu saja cukup membuat orang menjadi lumpuh bagaimana bentuk badan dan mukanya tubuhnya tinggi besar dan kepalanya ditumbungi rambut panjang yang riap-riapan. Tapi bagaimana rupanya tak seorang pun dapat melihatnya karena gerakannya demikian cepat hingga kami hanya melihat bayangannya saja, kalau begitu, baik kita kepung saja dia, jika malam nanti dia keluar. Biarkan aku bertempur dengan dia. Jika kiranya dia terlalu kuat bagiku, barulah kalian turun tangan ramai-ramai. Setelah bertanding, guru silat itu lalu pamit untuk memberitahu kawan-kawannya dan mengatur barisan pengepungan. Giyok Chu biarpun tidak percaya penuh keterangan guru silat itu, namun hatinya agak khawatir. Ia duduk bersemadi untuk tenangkan pikiran, tetapi duduknya tak dapat diam karena wajah Tian In selalu terbayang di depan matanya. Teringat akan Tian In, hatinya agak lega dan kekhawatirannya berkurang. Bukankah pemuda itu selalu melindunginya? Buktinya ketika ia akan diserang harimau dan ketika ia bertempur melawan Gantin Chu, ia selalu tertolong. Tentu kali ini pula penolong itu tidak berada jauh darinya. Tapi ketika memikir sampai di sini, kembali timbul keraguan-keraguan di dalam hatinya. Benarkah penolong itu beeng Chu koai hiap dan jika benar, adalah koai hiap itu so Tian In. Hal ini selalu meragukannya dan merupakan teka-teki baginya. Malam tiba, Giyok Chu telah bersiap-siap. Sore tadi ia telah makan dan berpakaian serba ringkas. Seperti biasa pakaiannya berwarna putih. Dengan pedang terhunus di tangan kanan dan sabuk sutranya di tangan kiri tergulung dalam kepalanya, ia menanti dalam kamarnya. Pada waktu menjelang tengah malam, Guru Silat Shikwa datang di atas genteng rumah penginapan itu. Tindakan kakinya terdengar oleh Giyok Chu yang lalu loncat ke atas.